Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Ini penampakan Dari kebun kita Yang ditanami Singkong dengan jagung Jadi Umur dari Singkong dan jagung ini Itu sama Umur 1 bulan Jagung sudah siap kita pupuk Dan singkongnya belum kita pupuk Untuk Pemupukan singkong Nanti sekitar umur Lebih 1 bulan Sedikit 1 bulan 5 hari nanti kita pupuk Supaya Pertumbuhan dari singkong kita Lebih cepat Karena dia akan bersaing dengan jagung Jadi untuk jarak tanam Singkong dengan jagung ini Itu 1 meter 1 meter Antara singkong dengan jagung Itu 1 meter Dibuatnya seperti yang sekarang ini Supaya lebih bagus Kemarin sudah kita masukin ke video kita Itu umur sekitar 20 hari Sekarang sudah 1 bulan Sudah mantap perkembangannya Nah ini singkongnya Nanti kita naikkan bedengannya sedikit Sambil kita Mikis rumput-rumput yang ada di antara singkong dan jagung ini Tapi waktunya sekarang belum Karena rumputnya belum tumbuh Jadi kita biarkan rumput tumbuh dulu Baru kita timbun nanti ke arah singkong Sedangkan di arah jagung Itu tidak kita kerjakan lagi Kita biarkan seperti ini saja Mudah-mudahan rumput tidak tumbuh di Daerah tumbuhnya jagung Jadi kalau sahabat tani ingin menanam singkong dan jagung Atau istilahnya tumpang sari Itu sebaiknya seperti ini Jarak tanamnya Ini mungkin Tidak akan banyak mengganggu kepada singkong Dan singkongnya tidak juga akan mengganggu kepada jagung Waktu tanamnya bersamaan Jangan dibedakan Kalau dibedakan Nanti Akan mengalah satu yang lainnya Kalau misalnya terlambat jagung Itu jagung akan mengalah Dan kalau singkongnya Dan kalau singkongnya Lambat ditanam Itu singkong akan mengalah Jadi waktunya bersamaan menanamnya Mungkin perbedaan satu-dua hari itu boleh Tapi jangan satu minggu sampai satu bulan Ini jagung kita Kena kena ulat Ulat pucuk Tapi itu tidak terlalu berpengaruh Ketika pucuknya itu kecil Itu mungkin dimakan oleh ulat Tapi kalau sudah Agak mengeras daunnya nanti Itu ulatnya akan hilang sendiri Di sini Ada contoh sedikit Karena Awal tanam itu Tidak kita semprot dengan Garbisida Itu rumput Yang ada di Dekat tumbuh singkong dan jagung ini Itu cepat tumbuhnya Karena dulu kita Menanam itu Lahan kita bersih Dan Langsung kita tanam Itu seperti ini Jadinya Kalau Kita langsung menanam Tapi kalau kita biarkan Rumputnya tumbuh dahulu Sekitar 15 hari Itu kita baru menanam Dan Siap tanam itu Kita semprot dengan Arbisida Itu akan bersih Seperti yang Video tadi Tapi kalau tidak Mungkin kita agak Lebih Pengerjaannya sedikit Ini contoh Yang Rumputnya tumbuh Lebih cepat Itu bisa kita Atasi dengan Mengikis dengan Cangkul Seperti Ini mungkin jadinya Jadi kita Kikis ke arah jagung Dan ke arah singkong Dan rumput Yang ada tadi Itu bisa tertimbun Oleh tanah Yang ada di sekitar Tumbuh singkong Dan jagung Ini Sudah kita kerjakan Di sini juga Sudah kita kerjakan Ini salah Perhitungan Dari awal Karena tidak Kita semprot Atau tidak kita Biarkan rumputnya Tumbuh dulu Baru kita Menanam Kalau seperti ini Lebih Ekstra Pengerjaan kita Nah ini mungkin Bisa kita lihat Contohnya Bagaimana Pengerjaan Kalau misalnya Rumput Cepat tumbuhnya Sedangkan Singkong kita Baru berumur Satu bulan Dan rumput Yang ada Di bawahnya Langsung Tumbuh lagi Ini sudah Kita Kikis Dengan cangkul Sampai Di sini Batasnya Yang Tidak Kita semprot Dengan herbicida Tapi yang Di daerah Yang sebelah sini Itu Dulunya Kita tumbuhkan Rumput Dan Kita semprot Dengan herbicida Sebelum Singkong kita tumbuh Jadi rumputnya Hanya sedikit Sedikit saja Ini belum Kita kerjakan Belum Kita Pikis Atau Kita buat Bedengan Tapi rumput Belum Begitu Banyak Tumbuhnya Sedikit Sedikit Saja Ini bisa Kita Biarkan Selama Dua bulan Terlebih dahulu Baru Kita kerjakan Nantinya Terlebih dahulu Ya Sobat Tani Mungkin Itu Pelajaran Yang bisa Kita berikan Mengenai Menanam Singkong Dengan Jagung Supaya Sobat Tani Bisa Memperbandingkan Dengan Cara-cara Yang lain Bagaimana Yang lebih Bagusnya Menanam Singkong Dengan Jagung Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pian Pian Patio